PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui kasat polair Ibtu Riopranata Tarigan mengatakan kejadian tersebut bermula saat korban bersama istrinya sedang melaut menggunakan perahu perahu yang mereka gunakan tiba-tiba dihantam gelombang besar hingga membuat korban dan istrinya terjatuh istri korban berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang sedang melaut sedangkan korban hilang terbawa arus hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tiga hari setelah kejadian jenazah korban kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan kami dari tim Sargabungan pada tanggal 21 jam 5 sore mendapatkan informasi dari nelayan Tanjung Labu bahwa menemukan mayat saudara masru yang pada tanggal 19 tenggelam di wilayah perairan Pongok kemudian kami menuju nelayan yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan sar dan berhasil membawa saudara masru ke kediaman untuk dikebunikan dirinya mengimbau agar nelayan yang melaut untuk berhati-hati dan melengkapi peralatan keselamatan yang memadai dari Tobu Ali, Bangka Selatan Eko Syaftian Torasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan